Pajak Nang menjadi salah satu sumber pendapatan di Banjarmasin, sepertinya kada disetorkan oleh sejumlah tempat hiburan malam. Hal ini terungkap setelah Komisi 2 DPRD Banjarmasin melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah tempat hiburan malam di kota Seribu Sungai ini beberapa waktu lalu. Pajak Nang menjadi salah satu sumber pendapatan di Banjarmasin, sepertinya kada disetorkan oleh sejumlah tempat hiburan malam. Hal ini terungkap setelah Komisi 2 DPRD Banjarmasin melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah tempat hiburan malam di kota Seribu Sungai ini beberapa waktu lalu. Menyikapi temuan tersebut, maka memunculkan keinginan Badan Keuangan dan Aset Daerah Banjarmasin untuk melakukan uji petik ke sejumlah THM tersebut. Namun wayah Komisi 2 DPRD Banjarmasin menggelar rapat koordinasi dengan Bakuda Banjarmasin, Wan meminta data hasil uji petik ternyata masih belum melakukan uji petik. Kepala Bakuda Banjarmasin Subahanor Yaumil Wayeditakuni Frima TV usai rapat koordinasi tengah hari Selasa 26 Februari 2019 memadahakan, uji petik di tempat hiburan malam dilakukan hanya sebagai potret penerimaan potensi pendapatan asli daerah. Melalui uji petik, maka dapat dijadikan informasi potensi yang didapat dari THM tersebut. Subahanor Yaumil mengakui bila uji petik yang diwacanakan ini masih dalam proses. Uji petik jual apa? Ya, uji petik ada tadi itu kan. Nah, kita melakukan uji petik itu melakukan, kita lakukan hanya sebagai potret penerimaan potensi pendapatan asli daerah dari sektor yang uji petik itu dapat sudah kita jadikan informasi bahwa di tempat ini potensinya sekian, di tempat ini potensinya sekian, sehingga kita jadikan bahan nanti untuk penetapan potensi target di perubahan ABBD 2019 nanti. Anggota Komisi 2 DPRD Banjermasin, Abdul Gais, menyatakan masih terus melakukan koordinasi dengan bakudan yang masih belum melakukan uji petik. Pihaknya pun akan menunggu hasil uji petik tersebut karena waya sidak di THM beberapa waktu lalu pembayaran kadar sesuai yang disetorkan kepada pemerintah kota. Politisi Partai Demokrat ini pun meminta instansi melakukan uji petik supaya potensi yang didapat dari THM bisa diketahui. Pemerintah Kota Jadi memang kalau mereka dari setelah mereka sidak memang ada yang tidak sesuai gitu kan yang disetorkan kepada pemerintah kota. Karena kan intinya ini pajak nih, sebenarnya pajak. Ini kan bukan pengusaha yang bayar tapi ini kan titipan dari mereka yang tempat hiburan gitu kan.